Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ini kalau saya tajemakan, cara yang paling bagus untuk menghandle anak autistik yang meltdown adalah membawa anak ini pergi dari suasana yang overstimulasi. Stimulasinya terlalu banyak dan membawa mereka ke tempat yang mereka merasa itu aman, tempat itu aman. Jadi dia bisa gampang. Kalau aku merasa tempat ini aman, meltdown akan gampang hilang. Tapi kalau kita sudah gopoh-gopoh, terus kita di kegelapan yang dimana tempat itu adalah tempat banyak orang dirampok orang. Kita tambah gopoh lah. Hal-halnya seperti itu. Jadi kamu yang dirasakan, yang merasa anak itu mungkin suka di tempat yang bagaimana. Tempat yang outdoor. Atau mereka suka di tempat yang dingin. Ada AC-nya dingin. Jadi udara dingin itu menenangkan dia. Mungkin itu hal-hal yang mereka memikirkan itu tempat yang nyaman dan aman. Bukan kita yang pikirkan, tapi dari sisi anak. Kalau kita itu, yang saya tadi ngomong sama Bu Listuti. Kalau bisa, sebelum meltdown itu terjadi, kita tahu apa sih yang menyebabkan anak saya itu meltdown. Jadi bikinlah list. Jadi situasi-situasi ini meltdown. Kita punya list situasi yang membuat anak kita meltdown. Kita juga punya list bagaimana membuat mereka meltdown. Kalau kita sudah tahu pemicunya apa, kita bisa menghindar dari yang seperti itu. Nah, nanti kalau kita, kita kan ngomongnya kita supaya nggak meltdown. Tapi kita kan pengen, anak kita masak sih, anak saya seterusnya, anak saya nggak bisa ke pesta. Karena bagi dia pesta itu terlalu ramai. Nah, itu nanti lain kali. Kita berikan bagaimana untuk supaya meltdown ini bisa berkurang, berkurang, dan berkurang. Seperti yang tadi saya ceritakan pada mamanya Mariano, itu sebenarnya bisa kita lakukan. Kita lakukan hal-hal seperti dulu saya mengajar anak saya nonton bioskop. Saya itu bayar nggak tahu berapa kali ya, yang tiketnya itu kebuang. Karena dia nggak sampai selesai, sebentar tok masuk, habis itu dia nggak mau masuk lagi. Tapi saya berpikir, kalau saya nggak pernah mencobakan ke dia, dia tidak akan pernah bisa. Akhirnya sekarang, kalau kita ada film bioskop bagus, kita nonton sama-sama. Tapi itu ada investasi atau uang yang harus kita korbankan untuk itu. Dan kalau anaknya pas keluar seperti dia cuma 15 menit di dalam, gelap, suaranya kenceng, dador-dador, dia bisa menikmati itu. Terus dia cuma bisanya 15 menit. Terus habis itu dia minta keluar. Nah, saya biasanya ikut aja keluar. Terus saya ajak lagi masuk. Yuk kita masuk lagi. Memang kita jangan mikir terus kita mau nonton. Waktu itu bukan nonton. Kita cuma terapi supaya anakku bisa nonton dan itu bisa jadi acara keluarga. Gimana nggak senang. Acara keluarga, anak kita yang spesial bisa ikut sama-sama kita. Kalau anak kita ditinggal di rumah kan kasihan. Kita juga kepikiran. Kasihan ya anakku yang itu ya. Tapi kalau diajak, merusak suyasanan. Saya tahu kok apa yang jadi pemikiran seorang ibu. Kita kayak kanan-kiri salah. Yang sini juga anak saya, keluarga saya. Yang sini juga anak saya. Akhirnya kita korbankanlah dia di rumah. Supaya tidak membuat acara kacau. Setelah tahu pemicunya, buat daftar aktivitas yang menenangkan itu. Jadi, apa yang, apa saja, aktivitas apa saja yang menenangkan buat dia. Ada anak yang senangnya mungkin, kalau aku pas gugup, aku cuci muka. Aku cuci wajahku sama air. Itu sudah meredahkan banyak. Di sini ada mandi air hangat. Tempat yang tenang dan gelap. Biasanya bukan tempat terang. Terus beberapa alat sensorik yang bisa digunakan. Kayaknya di-brushing. Ada juga yang bawa. Kayak bola itu loh. Bola yang dia bisa remas-remas pakai tangannya. Ada yang itu bisa menenangkan. Bagaimana tahunya? Ya, coba dulu di rumah. Mana yang bisa menenangkan? Jadi, kalau kita pergi keluar ke acara yang chance-nya anakku bisa jadi meltdown itu besar. Aku bawa lah semua. Semua yang bisa menenangkan anak saya. Apapunnya dia, apa namanya, dia cuci muka. Nah, aku bawa satu botol aqua. Mungkin nantinya bisa cuci mukanya di kebun. Kalau nggak ketemu toilet, ya di kebun kan bisa. Jadi, apapun itu, kita itu memang kalau kita sudah punya anak spesial. Saya pikir orang tuanya itu jadi manajer apapun bisa. Karena kita banyak dicemplungkan di situasi yang nggak ada. Kita harus cari jalan keluar sendiri. Ini contoh-contoh ya, calm down tool box content. Jadi, ini kita kayak punya perkakas untuk membuat anak kita calm down. Dari sisi auditory, bisa headphone untuk noise cancelling. Bisa juga anak ini dengar musik yang dia sukai. Nah, mungkin ada anak yang bisa calm kalau tangannya melakukan sesuatu. Yaitu stress ball itu. Saya ngomong bola yang bisa dipencet-pencet. Yang nggak ada bunyinya. Yang nggak ada bunyinya itu pekak sekali bunyinya itu. Kwek, kwek, kwek gitu ya. Itu cuma kayak orang bola yang untuk diremas. Play-doh. Play-doh. Kalau anak kecil main Play-doh sih tetap masih orang-orang masih lihat. Nucu ya, kamu main Play-doh di sini. Dia nggak tahu kalau anakku lagi meltdown. Tapi kalau anaknya udah besar ya, jangan dikasih Play-doh. Terus paper tissue. Scarf. Scarf itu yang apa ya. Mungkin ada anak yang suka sama benang-benangnya scarf itu loh. Yang di ujung-ujungnya itu loh. Rumbay-rumbaynya itu dia suka pegang-pegang. Atau anak-anak yang suka dia apa? Tisunya di robek-robek kecil-kecil. Atau tisunya digumpal-gumpalin. Whatever. Item for breathing and calm down. Bubbles. New bubbles. Kalau anak kecil masih lucu. Kalau anak-anak udah besar jangan dibuat bubbles ya. Pinwheel itu yang kayak itu loh. Yang bisa muter-muter kalau ditiup itu loh. Mungkin anak-anak oh dia bisa. Dengan dia breathing. Dia membantu dia untuk tadi tenang. Ada lagi nih. Oral sensory support. Dia kalau dia mengunyah sesuatu. Dia akan menenangkan. Karena itu proprioceptive. chewing toy. Ada toy yang buat itu loh. Oral. Latihan oral yang itu modelnya itu bisa digigit-gigit. Atau ada model yang ini. Dia dikasih ini. Kalung. Kalung ini bisa dibuat gigit-gigit. Jadi nggak hilang-hilang. Kalau dia merasa gelisah ya ini digigit sama dia. Dan kayaknya nggak terlalu aneh-aneh banget lah. Kalau anak kita dewasa suka ngegigit-gigit ini ya. Chewing gum. Itu loh. Permen karet. And candy. Or lollipop. Itu ya. Tapi ini ya hati-hati. Ada yang banyak manisnya itu. Ntar anak kita terlalu banyak makan manis. Jadi error lagi. Jadi ya mungkin lebih bagus yang seperti itu. Item for brain break. Puzzle, notebook, coloring book. Countdown visual activity board. Jadi ini ada anak yang kalau sudah yang dewasa. Itu diberitahu. Kalau kamu gelisah ada beberapa hal yang kamu bisa lakukan. Dan kita print itu di dalam satu kertas kecil. Yang mungkin kita laminating. Oke. Kalau kamu worry, gelisah, nggak tenang. Kamu bisa jalan-jalan. Bisa bouncing di atas bola. Bisa menarik nafas panjang. Bisa menghitung satu sampai sepuluh. Mungkin kalau satu sampai sepuluh. Nggak bisa satu sampai lima puluh. Tapi kalau bisa menghitungnya dalam hati. Kalau anak sudah besar. Dia terus ngomong satu, dua, tiga. Orang yang sebelahnya bingung. Kenapa anak ini menghitung terus ya. Jadi kalau kita bisa ajarkan dalam hati. Dia bisa melakukan itu. Use my stress ball. Yaitu stress ball yang di genggam. Yang di remas-remas. Meditasi. Ini meditasi itu untuk anak-anak yang besar itu. Itu bisa loh. Diajarkan meditasi. Pertama lima menit. Kalau kering sudah selesai. Berarti sudah selesai. Pokoknya meditasinya dia duduk. Matanya tutup. Kalau bisa tangannya menyentuh ground. Menyentuh tanah. Lantai yang grounding gitu ya. Jadi dia bisa bersandar. Meditasi sebisanya. Nanti mungkin lima menit kebanyakan. Satu menit. Sudah kamu duduk. Matamu tertutup. Mama juga duduk. Matanya tertutup. Nanti kalau bisa. Bisa hal-hal ini ya. Anak-anak itu akan bisa menolong dirinya. Dirinya sendiri waktu kita. Waktu kita sudah nggak ada. Ini latihan. Saya juga ngomong begini. Karena ada beberapa ibu yang di sini itu anaknya udah besar-besar. Seperti anak saya. Ada banyak juga yang masih kecil-kecil yang nggak kepikir sampai ke sana. Tapi kita sudah harus menyiapkan anak kita untuk bisa hidup mandiri. Untuk mencegah meltdown salah satunya juga gini. Kalau rutinitas berubah. Anak-anak itu bisa meltdown. Maksudnya itu kita jelaskan dulu. Oh hari ini yang mestinya renang. Kita nggak jadi renang ya. Karena hari ini ada pesta. Pesta ke mana. Jadi kita nggak bisa renang. Nggak keburu. Jadi itu semua itu harus dikomunikasikan. Kalau anaknya nggak bisa dikomunikasikan dalam bentuk verbal. Kita komunikasinya itu dalam bentuk ini. Visual sketching jadwal. Jadwalnya anak ini. Jadwal anak per hari itu. Seperti ini. Jadi yang mestinya itu mungkin berenang. Kita ganti lah. Kita ambil. Kita copot. Kita kasih gambar yang pas. Seperti. Jadi ini begitu bangun tidur. Dia akan melihat. Aku satu hari itu aku mau melakukan apa ya. Atau sebelum mereka mau tidur. Dia bisa melakukan. Dia akan tahu apa yang mau dilakukan hari ini. Itu ya. Visual. Kalau ada perubahan. Gantilah gambar yang di sini. Dan beritahu anak. Jangan kita sekarapnya sendiri. Kita nggak ganti. Tiba-tiba ada perubahan acara. Nah itu. Anak kita bisa jadi rewel nanti. Ya. Terus. Ada juga. Saya ngomong-ngomong. Ini ya. Social story. Social story itu enak. Buatlah sebanyak mungkin seperti ini. Kalau aku dibully di sekolah. Nah ini tuh anak-anak yang bisa sekolah. Bisa membaca. Ini sangat bagus sekali. Saya apa ya. Untuk encourage anak-anak. Perlu nggak ya. Saya terangkan di sini ya. Karena ini sudah ada ceritanya. Cuman saya merasa ini ada bisa jadi ide buat ibu-ibu. Di sekolah. Di sekolah untuk anak yang sudah sekolah. Tetapi sering dibully. Nah ini caranya supaya. Bulian mereka itu tidak melukai anak kita. Oke. Kira-kira butuh di yanu kanan ini ada. Ini-ini-ini bahasa Indonesia nya. Ketika saya pergi keluar pada waktu istirahat. Saya bermain dengan teman-teman saya. Jadi kalau dia istirahat itu dia harus bermain sama teman-temannya. Terkadang saya suka bermain cepak bola. Ya weh lah. Kalau dia bermain sama teman-temannya. Atau dia bermain cepak bola. Terkadang anak-anak lain mengatakan hal-hal buruk kepada saya. Yang membuat saya kesal. Nah ini kok cuman ini. Jadi dia tahu bahwa ada anak-anak yang membuat dirinya nggak suka di sana. Nah berarti dia sudah dipersiapkan untuk bisa menemui. Nanti kalau ketemu orang yang nggak menyenangkan buat dia itu dia sudah. Saya sudah tahu akan terjadi yang seperti ini. Yang ketiga nih. Saya harus ingat untuk tidak memukul anak-anak yang menggoda saya. Nah jadi dia itu kita ajarkan biarkan walaupun anak-anak itu menggoda dia. Dia harus ingat untuk tidak memukul anak-anak yang menggoda saya. Dan hal yang paling berani untuk dilakukan adalah pergi ke tempat lain di taman bermain. Nah itu loh. Itu yang kita. Tapi hal yang paling berani untuk dilakukan. Kalau kita dibuli sama, dikoda sama anak lain adalah pergi ke tempat lain di taman bermain. Ke area lain. Terus saya akan mencoba untuk menjadi yang paling berani di taman bermain. Dan selalu menjauh ketika saya dikoda. Dengan begini aku akan punya banyak teman di sekolah. Bagus ya. Ini bagus. Saya kepingin membuat social story banyak. Yang mungkin jadi ide untuk kita membuat social story. Ini kan seperti satu komik. Komik cuma yang sangat-sangat pendek. Yang kita mengajarkan ke anak kita untuk prepare. Ini kan kalau di sekolah. Kamu akan menemui hal-hal seperti ini. Ini komiknya cuma empat pages. Empat halaman. Dan ini memang ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa. Tapi kalau anak yang belum bisa membaca, mungkin gambarnya diperbanyak. Jadi kalau ini gambarnya cuma satu. Mungkin untuk anak yang kurang bisa mengerti bahasa lisan, tulisan, kata-kata. Kita buat gambarnya satu, satu itu. Gambarnya bukan cuma satu, lebih dari satu. Dan jangan lupa di sini ada banyak encouragement. Banyak teman di sekolah. Banyak kita pergi ke teman bermain yang lain. Nah ini social story. Going to the grocery store. Pergi ke ini. Grocery store ya supermarket lah. Ini bahasa Indonesianya. Setiap minggu saya akan pergi ke toko bahan makanan bersama ibu atau ayah saya. Ini ayah, ibu, ini kamu, ini grocery store-nya. Saat berada di toko bahan makanan, saya akan duduk di keranjang belanja. Karena dia kecil lah. Dia bisa duduk di sini. Ibu atau ayah akan memilih belanjaan untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Jadi ibu dan ayah akan memilih belanjaan. Jika ada sesuatu yang saya inginkan, saya bisa bertanya kepada ibu atau ayah. Apakah kami bisa mendapatkannya? Saya dapat mengatakan, bisakah kita mendapatkan ini? Atau bisakah saya minta ini? Itu kan kata-katanya itu diganti sesuai dengan kemampuan anak kita. Ini cuma ide. Tidak harus persis seperti ini. Ibu atau ayah akan memutuskan apakah bisa mendapatkannya. Dan memasukkannya ke keranjang belanja. Nah, jika kita tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak apa-apa. Nah, ini membuat mereka enggak tantrum. Enggak apa-apa. Mungkin kita bisa mendapatkannya lain kali. Nah, ini adalah bentuk sosial story yang menurut saya sangat bagus sekali.